Hai Oke teman brosis ini adalah bentukan dalaman speedometer LCD atau speedometer digital di vario 125 150 new ini tahap terakhir untuk membukanya adalah kita harus buka LCD nya Nah dulu ini harus hati-hati kita congel begini dengan hati-hati jangan sampai pecah karena ini sistemnya colokan ada beberapa pin yang menancap di PCB nya ini harus hati-hati jangan sampai pecah di LCD nya ini klipnya penguncinya harus dilepas satu persatu ini yang diperlukan kehati-hatian dalam membukanya nanti dalam bukanya harus harus sabar dan teliti serta hati-hati karena pinnya itu banyak sekali ini sudah terlepas lainnya adalah cara melepasnya ini banyak sekali pinnya nah ini sebagai jalur listrikan saya taruh disini aja karena tadi di jepang saya sudah bilang membeli satu paket PCB dan LCD nya oke sekarang kita lepas hati-hati melepas Hai ini ada klip pengunci Hai ini ada juga ini tarik dikit ah dah lepas Oke selesai kita tinggal mengganti menggantinya saja karena kemarin sudah saya keringkan ini disini ada titik-titik seperti bercak karat nah inilah disini airnya mengendap di semua bagian PCB nya jadi dimungkinkan terjadinya konsleting karena sifatnya elektro kalau kena air pasti akan rusak apapun jenisnya Oke ini sudah saya persiapkan PCB yang baru Hai Oke untuk diingat perlu diingat teman-teman apabila Hai motor anda jenisnya ISS maka harus beli yang ISS atau idilin Hai stop itu ya harus sama jenisnya jangan sampai keliru dalam membelinya ini saya tahu disini dan saya akan coba buka untuk bagian sini ini bukannya juga harus hati-hati karena masih baru ini saya sangat Hai 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 pedang di bebas saja karena ini Hai takut pecah tentunya saya masih agak sedikit penuh hati-hatian karena kalau itu pecah patah akibatnya Oke intinya harus hati-hati ini lebih baik saya kat dulu videonya saya lepas untuk melepasnya saya sarankan memang harus berhati-hati dan sampai jumpa di video selanjutnya